Jakarta, beredar kabar di WhatsApp grup WAG, terkait tewasnya terduga teroris Bahru Naim. Polri masih mengecek kabar tewasnya Bahru Naim. Kabar tersebut beredar di WAG yang menyebutkan Bahru Naim tewas tanggal 30 November kemarin. Ucapan belah Sungkawa terlihat dalam percakapan di WAG. Detikom mencoba meminta kebenaran kabar tersebut ke Polri. Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto menerangkan, pihaknya masih perlu mengklarifikasi kabar itu. Perlu klarifikasi dulu, ujar Setio, Senin tanggal 4 bulan 12 tahun 2017. Begitu pula karopenmas Polri Kombes Mohamad Iqbal yang masih mengecek kabar itu. Di sisi lain, kabak penumpul Rekombes Martinus Situmpul mengaku sudah mendapat kabar yang beredar tersebut. Namun, masih harus didalami kebenarannya. Semua informasi bagi kami perlu kami kaji dan uji. Tentu kami ujinya melalui beberapa akses yang kami miliki seperti kedubes Indonesia di sana dan atas sekepolisian setempat. Kata Martinus dihubungi secara terpisah. Sebelumnya, nama Bahru Naim bersama sejumlah anggota kelompok Radikal Islamic State of Iraq and Syria ISIS Masuk dalam daftar terorisme global Amerika Serikat AS Mereka yang masuk daftar tersebut berarti mendapatkan sanksi finansial global. DKP, Geber, Polri